Pertama, murtide ini statusnya harus kita berjelas dengan cara bahwa penyelidikan mendalam oleh pihak kepolisian bahwa yang bersangkutan ini, sudah kita ketahui bahwa yang bersangkutan ini melakukan konforma, yaitu melakukan kegiatan atau perbuatan luar biasa yang tidak bisa dihindarkan. Dan kedua, yang bersangkutan harus diajukan ke proses pengadilan karena harus diputuskan oleh hakim, statusnya bersalah atau tidak. Kalau yang bersangkutan ini tidak, maju ke proses pengadilan yang bersangkutan ini nanti tidak dapat, bersalah atau tidak, tidak ada keputusan yang jelas. Oleh karena itu, dua kasus ini tidak bisa lepas. Harus kasus pembedalan naik dan kasusnya murtide harus naik seiring, tidak bisa lepas. Kalau lepas, nanti lain ceritanya. Oleh karena itu, tolong netizen atau masyarakat memahami dan memahami apa jenis berponforma. Dan yang menentukan statusnya murtide adalah hakim. Bagaimana hakim bisa menentukan? Dia harus melalui proses verbal. Kalau tidak melalui proses verbal, hakim mau menentukan statusnya si murtide ini apa? Kalau orang menjadi tersangka, belum tentu pidana. Orang menjadi tersangka di polisi, belum tentu bersalah. Nah, oleh karena itu, kita polisi membantu statusnya si murtide, menentukan status yang murtide ini dengan proses verbal. Dan hari ini, kita membantu yang bersangkutan ada pengajuan penampuan penahanan dan kita proses penampuan penahanan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.